Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video kotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sub indo by broth3rmax Pertanyaan namun masih ada lagi yang mau saya nanya langsung nanya ya pak. Pertama, apakah saya dosa menyuruh pendeta membaptis suami dalam keadaan koma pak? Koma karena pendaraan di otak dan sudah berbaring selama 16 bulan lebih sekarang rawat di rumah sakit. Sebenarnya baptisan itu lambang kematian. Kematian. Orang yang dibaptis harus di dalam kesadaran bahwa dia rela meninggalkan manusia lama dan hidup dalam hidup yang baru. Jadi bukan sekedar sebuah upacara dalam bentuk mentahbisan apa gitu. Bukan. Tetapi komitmen meninggalkan cara hidup yang lama dan hidup dalam hidup yang baru. Kalau dikatakan apakah berdosa pak? Kalau dikatakan dosa atau salah ya bukan sesuatu yang parah. Bukan sesuatu yang fatal. Jadi akhirnya saya menjawab okelah. Tidak masalah. Ya. Minta ampun kalau dipandang Tuhan salah. Tetapi ini Anda lakukan dengan hati yang mengasih suami. Jadi tentu saya tidak mudah mengatakan Anda bersalah. Walaupun mana makna baptisan itu sendiri bukan demikian. Tetapi dengan motivasi yang tulus seperti itu dalam ketidaktahuan saya kira bukan menjadi masalah. Oke. Apa yang Tuhan mau pak? Semua usaha ada dijalankan kadang sungguh tidak bisa menerimanya. Namun dengan dengar khutbah Bapak dan video pendeta Fiknyo bisa buat saya kuat sementara. Apa yang Tuhan mau pak? Semua usaha sudah dijalankan kadang sudah tidak bisa menerimanya. Namun dengan dengar khutbah Bapak dan pendeta Fiknyo bisa buat saya kuat sementara. Apa yang Tuhan mau? Ya minta petunjuk Tuhan. Saya tidak tahu kasusnya ini. Tapi minta petunjuk Tuhan dengan menyediakan waktu tiap hari 30 menit. Anda akan ketemu Tuhan dan mendapat petunjuk apa yang harus Anda lakukan. Yang ketiga. Saya masuk Kristen satu tahun lebih. Satu bulan gitu pak. Berdoa yang Bapak ajarkan saya selalu jalankan namun hanya masuk sebagai kewajiban. Masih belum kebutuhan. Cuma doa dalam pikiran selalu suami yang sangat baik dan detik-detik dia jatuh atau tidak. Diketahui karena waktu saya melihat sudah terduduk di toilet dan dia sempat melihat saya melihat kepalanya sakit sekali. Sesudah itu sudah tidak sadarkan diri dan saya anda bertanya ke dokter terus tapi kata dokter karena pemudara pecah bukan jatuh. Banyak sekali bayangan suami muncul ketika dalam doa walaupun saya sudah lawan dengan laku penyembahan pak. Harus bagaimana ya pak. Yang pertama doa itu dialog dengan Tuhan. Doa itu percakapan. Jadi kalau wajah suami muncul ya tidak apa-apa dimunculkan di hadapan Allah. Karena itu masih menjadi persoalan dalam hidup anda. Lalu percakapkan dengan Tuhan. Tuhan ini bagaimana ya saya memikirkan suami begini begitu. Ajak dialog. Anda akan bisa berdoa lama di situ. Karena doa itu percakapan. Percakapkan dengan Tuhan. Apa yang muncul di dalam pikiran saudara. Seperti kita membutuhkan teman untuk berdialog. Membutuhkan orang tua untuk diajak. Bicara untuk guna menerima nasihatnya. Bicara dengan dokter untuk menerima nasihat medis. Bicara dengan pengacara untuk mendapatkan nasihat hukum. Sekarang bicara dengan Allah untuk membawa segala persoalan yang ada. Kalau ini muncul dalam doamu ya dipersoalkan. Dibawa dalam doa. Dibicarakan. Tapi ingat jangan terus menerus. Ya oke. Empat. Apa kremasi terus abu dibuang ke laut itu boleh pak? Boleh. Tidak masalah. Saya punya dua anak pak. Cowok 16 tahun dan cewek 12 tahun. Dan mereka sebenarnya seperti tidak terima kalau saya dan bapaknya sudah masuk Kristen. Apalagi anak cowok saya dia bilang dia tidak percaya Tuhan. Karena dia sudah berdoa. Namun Tuhan tidak menolong bapaknya. Susah juga ya. Mau jelaskan sama dia. Karena kadang saya juga tidak mengerti jalan Tuhan. Nah. Kita tidak mengerti jalan Tuhan. Apalagi anak kita yang masih muda. Jadi jangan maksa dia mengerti. Jangan marah. Jangan ucapkan kata-kata yang melukai dia. Ibu harus kuat, teguh, teduh, mengalami perubahan dengan kasih sayang. Maka kita bisa mengantar anak kita mengenal Allah. Jangan bertanya bagaimana caranya. Nanti ada caranya. Jangan bertanya kapan itu waktu Tuhan. Yang penting ibu sendiri mencari Tuhan. Dan bergumul dengan Tuhan. Ya. Oke. Saya percaya ibu orang yang tepat. Ya. Dipercaya itu dengan masalah besar seperti ini. Dan Tuhan mempersiapkan ibu benar-benar menjadi orang yang memberkati banyak orang. Pilihan ibu menjadi orang percaya itu benar. Karena memang Yesus adalah anak Allah. Bapak itu Allah semesta alam yang bumi, langit, dan bumi. Tidak akan menyesal. Ikuti terus khutbah saya. Saya bimbing ibu untuk mengenal Tuhan lebih cukup, lebih banyak, lebih benar. Amin. 08-78-81551 dan seterusnya. Salom Omera, saya ingin bertanya. Ada kesalahan di dalam diri saya dan memang tidak ada yang mengetahui itu. Kesalahan itu membuat saya malu untuk menghadap Tuhan. Membuat saya merasa tidak layak. Semua itu membuat batasan dalam diri saya kepada Tuhan. Saya merasa saya ini begitu hina dan memang tidak pantas untuk menghadap Tuhan. Saya begitu sangat insecure, rasa tidak aman, karena kesalahan ini. Saya merasa apa iya Tuhan akan memaafkan saya. Apa iya Tuhan akan mendengarkan saya. Saya merasa Tuhan begitu jauh dari saya. Saya coba untuk berdoa memohon ampun kepada Tuhan. Namun sepertinya Tuhan menghiraukannya. Terkadang saya berpikir apa Tuhan Yesus akan mengampuni semua bentuk kesalahan dan dosa saya. Kesalahan ini sangat pribadi buat saya, Om. Saya tidak melakukan murtad. Saya mohon Om Eras bantu saya apa yang harus saya lakukan. Sejak tidak ingin terus-terusan mempunyai perasaan ini kepada Tuhan. Terima kasih Om. Saya harap ini semua belum ternambat dan saya harap Tuhan memberikan jawaban melalui Om Eras. Yang pertama, tidak ada jalan keluar kecuali Tuhan. Tidak ada yang bisa menyelesaikan kecuali Tuhan. Jadi masalah apapun kita bawa kepada Tuhan. Dua, Tuhan benar-benar mau mengampuni. Yang karenanya Yesus mati di kayu salib memikul menepus dosa kita. Jadi jangan meragukan kasih Tuhan. Karena sebesar apapun dosamu Tuhan sudah menyediakan pengampunan. Dan kalau Tuhan mengampuni dosamu, jangan kamu sendiri tidak mengampuni dirimu sendiri. Jadi, saudara, kamu harus percaya Tuhan mengampuni dan melupakan. Kalau kesalahan itu masih kamu lakukan karena kelemahamu, kamu harus cerita apa adanya kepada Tuhan. Semua harus apa adanya. Belum terlambat. Kalau terlambat, Anda sudah tidak menulis pertanyaan ini. Jelas Tuhan sayang Anda. Lebih dari yang Anda bayangkan. Jangan ragukan Tuhan. Ungkapkan isi hatimu, ketidakpercayaanmu, kekecewaanmu, dan seterusnya. Dan terus berdialog, terus tiap hari. Sampai Anda bisa menemukan sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Ingat, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Tuhan. Kita hanya membutuhkan Tuhan saja. Tapi oleh sebab itu, jangan lari daripadanya. Apapun yang terjadi, terbuka kepadanya. Jangan mendengar suara salah dalam dirimu, yang mengatakan seakan-akan Tuhan sudah bosan, jenuh, dan tidak mau menerima kamu lagi. Itu bukan kebenaran dari Tuhan. Ya, amin. 0821, 7129, 9, dan seterusnya. Salam Pak Pendeta, maaf sebelumnya saya dikasih nomor Bapak Pendeta dari kakak saya. Pak Pendeta, saya dulu bernasar ke Tuhan ingin melayani dia dan jadi pendeta, tapi saya malah lari dari Tuhan dan masuk dalam dosa. Saya seorang pendosa, pejinah, dan seorang G. Tapi saya sudah mengakui dosa saya, Pak Pendeta, di hadapan Tuhan. Saya mau menyerahkan hidup saya untuk Bapak di surga, apakah saya pantas jadi pendeta, Pak? Karena saya hina. Dosa apapun diampuni, dan kalau Tuhan mengampuni, Tuhan melupakan dan memantaskan orang untuk melayani Tuhan. Kakak saya selalu bilang, lihat dan dengar kod Bapak Eras. Di situ dikupas tuntas. Maka saya pengen dibentuk jadi manusia batinia seturut Bapak di surga. Mohon bimbingannya dan pencerahannya, Pak. Terima kasih. Ya, saya mau beritahu kepadamu. Kamu orang yang dipanggil Tuhan. Ikuti terus kod Bapak saya. Dan dari tulisanmu menunjukkan yang kamu betul-betul memiliki pertobatan. Tuhan akan mengampuni, Tuhan sudah mengampuni, Tuhan melupakan dan sekarang hidup dalam hidup yang baru. Tuhan mengangkat orang-orang berdosa. Makin besar dosanya, makin akan mengasih Tuhan ketika Tuhan mengampuni. Ya, Tuhan memperhatikan Anda. Tuhan sayang Anda. Jangan tinggalkan Tuhan. Ya, ikut saya, ikut kodbah Youtube saya, Anda akan mendapatkan banyak masukan yang memimbing Anda. Itulah bimbingan mentoring saya. Lewat kodbah-kodbah saya di truth ID. Ini plus 49, 1525, 163, dan seterusnya. Ini dari luar negeri ini hanya. Ya. Salom, Pak Erastus. Sesuai dengan pandangan pengetahuan tentang firman Tuhan. Yang sejauh ini saya pahami. Saya berkesimpulan bahwa tidak semua pekerjaan halal. Sesuai dengan kendak Tuhan. Bahkan bisa mengasihkan dosa. Misalnya produsen atau perdagang rokok atau rokok elektrik. Tukang jaga lewan, perdagangan obat farmasi dengan dokter. Perdagangan obat farmasi dengan dokter atau rumah sakit. Semakin dokter yang bersangkutan meresepkan obat pabrik farmasi tertentu, akan mendapat imbalan atau bonus dari pabrik farmasi tersebut. Kalau obatnya bagus ya nggak apa-apa. Tapi banyak juga obat kurang cocok atau sudah tidak digunakan. Atau sangat jarang digunakan di dunia kedokteran internasional. Karena ada efek samping, tapi masih diresepkan terus oleh sang dokter. Perdagangan organ manusia, orang sudah mati langsung diambil organnya dan diperdagangkan di dunia kedokteran. Tanpa sepengetahuan keluarga pasien yang meninggal dan lain-lain. Benarkah pikiran saya ini, saya berusaha untuk bertanya dan bergumul dalam doa kepada Tuhan, walaupun saya merasa saya belum mendapat jawaban dari Tuhan. Saya pikir mungkin saya tidak pekat terhadap suara Tuhan. Atau saya dipandang belum kudus di hadapan Tuhan. Jadinya belum mendapat jawaban. Jadi saya coba tanya Pak Erastus. Terima kasih jawabannya Pak Erastus. Ya. Saya percaya penanya ini seorang yang rindu hidup benar. Seorang yang mau berperkara dengan Tuhan. Seorang yang idealis. Ya. Saya setuju ada beberapa pekerjaan yang tidak benar. Seperti misalnya, kalau seseorang jual narkoba misalnya. Lalu beberapa profesi yang lain. Tetapi ini tidak boleh disamakan antara tukang jaga lewan dengan produsen rokok. Produsen rokok juga tidak bisa disamakan dengan penjual rokok. Lalu perdagangan farmasi bagi dokter yang menulis resep hanya karena mau mendapatkan bonus dari perusahaan farmasi itu. Tidak sama dengan dokter yang memang menulis resep dari perusahaan farmasi tersebut. Tetapi tidak bermaksud mau mendapatkan bonus. Jadi setiap kasus ini harus disoroti. Secara khusus tidak boleh dicampur aduk. Ya ini yang harus dimengerti. Kalau saya ditanya, Pak, kalau Bapak punya modal, Bapak buka nggak produksi rokok? Nggak. Rokok elektrik juga nggak. Karena itu tidak bermanfaat kalau menurut saya. Tapi kan saya tidak bisa mengenakan baju saya ke badan orang. Dan saya tidak mau menuding dan menghakimi orang. Lalu kalau orang jual rokok salah nggak, Pak? Saya mau tanya di mana jualnya. Kalau Anda punya supermarket, Anda jual jasad, mau tidak mau taruh rokok. Tapi kalau Anda di daerah Kristen misalnya, di wilayah yang semua anak-anak Tuhan atau anak-anak Allah, ya seharusnya Anda tidak jual rokok. Tapi kalau Anda punya rumah sahab, punya memiliki supermarket, ya itu bagian dari jual jasa. Tapi kalau Anda mau tidak jual rokok, ya nggak masalah. Penjualan organ tubuh tanpa diketahui oleh keluarga itu juga salah. Tapi tidak bisa disamakan dengan pekerjaan yang lain. Jadi saya tidak bisa menjawab satu persatu. Yang penting kita harus melihat motivasi terdalam kita melakukan pekerjaan tersebut. Kalau motivasi kita baik, kita tidak mungkin melakukan pekerjaan yang tidak memuliakan Tuhan. Jadi harus tajam peka melihat per kasus. Tidak bisa menyamakan. Salam om, saya mau bertanya om, kalau doa itu kadang-kadang terbawa pikiran-pikiran setan dan horor om, bagaimana cara saya bisa menghentikan pikiran itu. Yang pertama, kita harus sediakan waktu khusus ini untuk Tuhan. Harus strik bahwa ini untuk Tuhan, bukan untuk yang lain. Lalu, bagaimana dengan pikiran-pikiran itu muncul? Kita harus belajar menghadapi head to head. Kita berdiam diri, kita diam dulu, kita melihat mau apa. Ajak bicara, ajak dialog, kamu mau apa pikiran itu. Kamu diam, aku mau doa. Tiga, kalahkan dengan menyembah Tuhan. Haleluya. Terbuji namamu. Menyembah Tuhan bisa menghalau pikiran yang mengembara. Coba dipraktekan dulu itu. Oleh sebab itu, saran saya pada waktu Anda berdoa, Anda punya jadwal. Lima menit pertama, ucapan syukur. Lima menit kedua, minta amun. Lima menit berikutnya, apa. Dan seterusnya, ada jadwal. Lima menit pertama, minta amun sekalai dosa. Lima menit kedua, mengucap syukur berkat Tuhan. Lima menit berikutnya, berdoa untuk keluarga. Dan seterusnya. Ada waktu untuk menyembah juga. Itu akan menghindari kita dari pikiran mengembara. Oke? Oke. Salam Om, saya mau bertanya. Tanya Om. Kalau doa itu kadang-kadang terbawa pikiran. Oh, ini. Sudah. Rupanya yang nanya Gilbert. Umur 12 tahun. Oh, saya barunya ini. Gilbert. Setan itu tidak berani sama kamu. Karena kamu punya malaikat. Ya. Tidak berani. Kamu mesti ngerti dulu, nak. Kalau kamu ngerti ini, kamu tidak punya pikiran horor lagi. Bahwa iblis tidak akan berani sama kamu karena kamu punya malaikat. Tidak. Iblis itu tidak bisa bunuh kita. Iblis tidak bisa kalau kita ini milik Tuhan. Kalau ada film-film yang iblis bisa bunuh orang. Itu film. Iblis tidak bisa bunuh kita kalau kita anak-anak Allah. Jadi percaya kamu dirindungi Tuhan. Walaupun kamu juga takut-takut juga. Tapi tetap dirindungi. Ada malaikat yang menjaga kamu. Ya. Jadi kalau pikiran kamu ada horornya, kamu diem dulu. Kau pikir kenapa mesti ada pikiran horor. Ya. Kamu singkirkan itu. Kau menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Begitu. Ya. Gilbert. Luar biasa umur 12 tahun ini. 0852-1818-1 dan seterusnya. Pria umur 26. Salam Bapak Gembala Kecilku. Wis keren ya. Sekar ini dari Kupang Flores ya. Sekarang kebenaran telah terbuka di dalam hidup saya. Buktinya saya punya prinsip lebih baik mati daripada masih sengaja berbuat dosa. Wah. Hebat ini. Ditambah lagi setelah belajar Alkitab dan 4 tahun mengikuti khutbah Bapak. Hati ini semakin berkobar untuk mengasihi semua orang. Hingga saya rela terkutuk, terlak-lat. Bila masih sengaja terus melukai atau menyakiti orang lain. Wow. Hebat ini. Karena setiap kali saya melakukan pelangganan yang bukan hanya moral umum pun. hati saya seperti mau mati terkutuk rasanya. Waduh. Ini tracknya benar ini. Tapi ini batinnya karena secara lahirnya saya bermuka sangar. Muka sangar tapi hati tidak sangar. Apalagi sekarang berada di kompleks Ambon dan kompleks Hercules. Aduh. Kami secara lahirnya atau sopan santun sangatlah tidak cocok. Tapi batinnya seperti Tuhan Yesus. Itu harga mati buat kami. Sekarang hidup saya tidak lagi diatur oleh hukum. Memang awal baru bertobat saya sangat membutuhkan hukum. Tapi sekarang ini roh kudus telah aktif pemerintah di dalam hidup saya. Saya lebih suka Bapak berkhutbah dengan bermuka marah daripada senyum dan ketawa. Saya mengharapkan ajaran yang lebih keras lagi seperti Tuhan Yesus. Karena saya tidak membutuhkan apa-apa lagi dari dunia ini. Dan harapan saya juga jangan sampai Bapak membawa orang-orang yang menjelekkan nama baik Bapak kepada jalur hukum. Tidak sayang. Saya sudah berkeputusan tidak. Karena bagi umat pilihan tidak lagi bermain di kelas hukum. Setuju. Walaupun saya punya alandasan yang kuat untuk memenjarakan. Saya punya relasi yang kuat dari berbagai aspek. Tapi saya tidak melakukan. Saya tidak jadi contoh nanti. Saya tidak jadi korpus deliti. Oh ya saya sangat mengidolakan Rasul Paulus terutama Tuhan Yesus. Karena saya pengen seperti mereka tidak menikah. Kalau di dunia ini Pak Eras. Kalau di dunia ini Pak Eras. Tapi bedanya Pak Eras mereka dengan dan punya anak jadi kurang idolaku. Tapi harapan saya kebenaran yang murni harus terus lebih kuat. Maaf kalau kurang sopan. Maklum terima kasih Pak Eras. Tidak ya Agustinus umur 26 tahun. Gus Agustinus. Dulu waktu saya umur 19 tahun saya pernah bercita-cita tidak menikah. Saya berjanji tidak menikah. Tapi kemudian hari saya ketemu pasangan ini lalu menikah. Saya cabut lagi janji saya. Saya cabut. Tuhan aku cabut janji ku ya. Aduh ampun deh. Saya pikir nikah itu enak. Ternyata enak sekali. Enak sekali kalau Tuhan kehendaki. Tidak akan enak kalau Tuhan tidak kehendaki. Jadi gini Gus Agustinus. Kamu ini bagus banget deh. Kamu ini warrior-nya Tuhan ini. Bagus banget. Tapi harus tanya Tuhan. Kalau kamu tidak ingin menikah. Oke. Tuhan izinkan dulu. Bukan soal mau atau tidak mau kita. Tapi Tuhan kehendaknya apa. Tapi saya kira kalau kita tulus tidak ingin menikah. Tuhan akan tolong kita. Baik tidak menikah juga. Oke. Siap Agustinus. Kamu mengidola Yesus dan Paulus. Sama dong. Aku juga begitu. Oke. 08-12-8489 dan seterusnya. Salam Pak Era. Saya ibu berusia 55 tahun. Saya baru mendengarkan pengajaran Pak Era. Semenjak bulan Maret 2020. Semenjak COVID. Sejak kecil sudah Kristen. Selama ini saya mencari pendeta yang bisa membimbing saya. Di gereja saya hanya mengajarkan. Kita selamat oleh karena anugerah. Bukan karena perbuatan. Menurut saya. Kita harus melakukan juga firman. Tapi itu tidak pernah disinggung. Pendeta di gereja saya hanya mau tersenyum dan menyapa yang kaya saja. Bintar khutbah. Tapi perbuatannya bagai siang dan malam. Aduh capek deh. Aduh capek. Sebagai jemaat saya banyak mengenal pendeta. Baru pendeta ini membuat iman saya lemah. Aduh. Tapi begitu dengar pengajaran Pak Era. Inilah yang selama ini saya cari. Semakin menambah iman percaya saya. Setiap ada waktu saya selalu mendengarkan. Sampai malam. Saya aktif dari masih kecil. Kaum muda sampai sekarang pun aktif di pelayanan kaum ibu. Tapi bagi saya semua itu semu. Dan hanya rutinitas saja. Lama-lama saya bosan. Tapi begitu mendengarkan khutbah Pak Era. Saya semangat. Dan berharap menjadi lebih baik. Menyenangkan hati Tuhan. Saya hanya sendiri. Pengikut Kristus di tempat kerja. Baru-baru ini saya juga menyarankan teman-teman. Untuk mendengarkan pengajaran Pak Era. Pertanyaan saya. Salahkah saya. Strip keluarga. Semenjak ibadah minggu di rumah. Saya tidak pernah mengikuti pelayanan di gereja saya. Ya tanya Tuhan dulu. Kalau Tuhan memang mengendaki begitu. Tidak apa-apa. Tapi kalau Tuhan mengendaki. Ada masih di gereja itu. Lakukan pelayanan. Tapi ingat ini COVID. Ya. Ada protokol kesehatan. Sebab menurut saya semua itu munafik. Ya munafik. Tapi kita harus menyadarkan mereka. Untuk tidak munafik. Kita di tengah-tengah orang munafik. Supaya meluruskan hidup mereka. Ya begitu ya Bu. Masih di gereja itu. Tidak apa-apa. Kalau Tuhan kendaki. Kalau tidak. Ya. Bindah. Tidak masalah. Semua harus ada dalam pimpinan. Pimpinan Tuhan. Oke. Wanita usia 33 tahun. Saya wanita usia 33 tahun. Dari luar negeri. Yang SMS Bapak. Anak saya meninggal di dalam kandungan. Saya mendapatkan vision pengangkatan. Pada tanggal 5 September. Jam tengah malam. Sekarang saya mengerti kesesakan Bapak. Ketika mengingatkan semua orang. Meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia. Jangan pegang apa-apa. Siap lepas landas. Kalau boleh kiranya. Saya ada kesempatan telepon dengan Bapak. Saya sudah masuk ke dimensi roh Pak. Selama proses 4 tahun ini. Saya mengerti hukum daging dan hukum roh yang Bapak bicarakan. Terima kasih Pak. Sedih sekali saya gemetar. Melihat begitu banyak orang yang ditinggalkan. Oh ada penglihatan yang dia terima tahun 5 September. Pengangkatan ada orang yang ditinggal. Oke. Terima kasih. Nanti harus di respon ini ya. Sekretaris saya ingetin. Harus di respon. Ya melihat penglihatan serem sekali. Orang yang ditinggal itu. Oke. Pria usia 45 tahun. Saya senang kalau ada pertanyaan. Usia sekian-sekian. 08.12. 2.111. Satu lagi dan seterusnya. Salam Pak Eras. Perkenalkan. Saya pria usia 45 tahun. Dan saya salah satu pecinta suara kebenaran. Dan pengakum Pak Eras. Saya mau menanyakan. Maksud tinggi Yohanes 11 E2. Dan Yohanes 12 E3. Apakah peristiwa Maria meminyakai kaki Yesus. Terjadi satu kali atau dua kali. Pasal 11 terjadi sebelum Lazarus mati. Dan pasal 12 terjadi setelah Lazarus dibangkitkan. Dan apakah peristiwa itu juga paralel dengan Injil Markus 14 E3. Injil Lukas 7 E3. Mohon penjelasannya Pak. Oke. Saya pernah membahas ini. Tetapi sekarang saya lupa. Ini pertanyaan akan saya jawab di perio. Saya jawab di abam episode yang lain. Saya tidak mau menjawab gegabah. Karena saya harus benar-benar menguasai. Saya pernah membahas mengenai Maria. Tapi saya beritahu dulu. Maria itu bukan satu. Ada beberapa nama Maria. Saya tidak lupa. Empat atau lima gitu saudara. Ya. Maria Magdalena. Maria dari Maggada. Dan lain-lain. Saya lupa ya saudara. Jadi ini juga saya harus periksa dulu. Ayat per ayat. Nanti akan saya jawab. Ma'on ma'af. Karena saya tidak boleh gegabah menjawabnya. Ya. 08-59-46-35-5 dan seterusnya. Pak Eras saya tanya. Kalau pasangan tidak bercerai. Tapi sudah tidak satu rumah. Suami saya sudah tidak bekerja. Apa perlu istri membantu keuangan suami? Hubungan sudah seperti kakak adik saja. Seandainya istri tidak pernah membantu dalam hal materi apa dosa. Hidupnya pas-pasan sekali. Tapi dulu suami pernah melakukan selingkuh. Bagaimana pembahat bapak? Waduh. Ini kasusnya saya tidak jelas betul. Tapi sebaiknya tidak. Saya tidak tahu. Kan artinya suami ini umur berapa. Kalau dia masih muda bisa bekerja. Jangan dibantu. Nanti merusak. Ya. Tapi kalau dia sakit. Dia tergeletak. Nah itu lain lagi urusannya. Tapi kalau memang. Dia masih mampu. Ya jangan dibantulah bu. Nanti malah merusaklah bu. Ya. Oke. 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 08-56-95-940 seterusnya. Pagi om. Saya mau bertanya. Om Eras pernah bilang. Kalau nama manusia bisa dalam kitab kehidupan. Apabila manusia berbuat dosa. Bukan dosa kita. Soalnya dihapus. Oleh kematian itu Tuhan Yesus. Apakah ini yang dibilang kehilangan keselamatan. Dan tidak bisa KLB 3. Oh ya. Jadi ada orang. Semua orang namanya sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Tetapi di dalam perjalanan hidup ini. Kalau ternyata hatinya dia jahat. Dia tidak layak masuk kerajaan surga. Namanya dihapus. Saya seringkali dengar dari banyak pendeta bilang. Tuhan melihat akhir kehidupan. Apabila manusia bertobat di akhir hidupnya. Dan menerima Tuhan. Dan bisa selamat. Walaupun selama hidupnya tidak berkenan. Ini salah. Ini pasti lihat penjahat di samping salib Tuhan. Penjahat di samping salib Tuhan itu ada penjahat kriminal. Dan kemudian penjahat politis. Ya. Penjahat yang satu. Yang baik. Dia tahu ini akan datang sebagai raja. Ini bukan sembarang penjahat. Dia juga mela Yesus di tengah-tengah. Keadaan orang. Menganehah Yesus. Murid-muridnya pun dirashtia. Tapi penjahat yang baik ini bisa loh. Mendampingi Yesus. Dia bukan tidak buat apa-apa. Bahkan dia tidak minta diturunkan dari salibnya. Seperti penjahat yang satu. Dia berkata ingat aku. Kalau kau datang sebagai raja Tuhan. Yang penting itu. Bukan hanya akhir hidup. Awal, tengah, akhir. Tuhan tidak bisa ditipu dengan orang yang nanti kalau mau mati saya baru mau bertobat. Orang yang sepanjang hidupnya jahat. Akhir hidupnya tidak mungkin jadi baik. Orang itu tidak bisa baik mendadak. Atau jahat mendadak. Di dunia kita hari ini saudaraku manusia lebih mudah menjadi jahat daripada baik. Jadi kalau orang berkata yang penting akhir perjalanan hidup. Salah itu. Yang penting itu awal, pertengahan, akhir. Akhir sepanjang waktu. Karena tidak mungkin orang bisa baik mendadak atau jahat mendadak. Jadi pandangan bahwa yang penting akhir hidup itu salah. Kalau awal, pertengahannya buruk. Akhirnya tidak mungkin baik. Kalau awal, akhirnya baik. Awal, pertengahan baik. Tidak mungkin akhirnya buruk. Catat itu. Karena kemarin saya menghadiri pacara kematian anak pimpinan perusahaan saya yang baru bunuh umur 13 tahun. Jujur om saya takut dan gentar akan kematian. Karena hari lepas hari saya belum sepenuhnya berkenan di hadapan Tuhan. Dan masa lalu saya yang dulu masih jauh dari kata berkenan. Dan saya masih berproses untuk memperbaikinya. Bagus kalau you takut akan Allah seperti ini. Karena takut akan Allah seperti ini akan menyelamatkan anda. Kalau orang sudah tidak takut akan Allah, wah itu berbahaya. Jadi bertobat dan jangan berbuat dosa lagi. Oke? Baik saudara, kita nantikan di episode yang akan datang. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton.